Terima kasih Anda masih menyaksikan kompas siang sodara banjir di Samarinda, Kalimantan Timur semakin meluas. Sebanyak 6.000 warga terdampak dan tidak sedikit yang membutuhkan bahan makanan, obat-obatan hingga air bersih. Meski ketinggian permukaan air di Bendungan Benanga turun dari level merah di angka 102 cm ke level kuning 72 cm, namun banjir di Samarinda meluas hingga ke dua kecamatan, yakni kecamatan Samarinda Utara dan kecamatan Sungai Pinang, dengan warga yang terdampak mencapai 6.000 orang. Relawan gabungan Samarinda menyebut terus menyiapkan kebutuhan warga terdampak banjir, termasuk membuka dapur umum untuk kebutuhan makanan serta bahan baku dari sumbangan warga sekitar. Informasi selengkapnya kita segera bergabung dengan Jurnalis Kompas TV, Ardi Wiria di Samarinda, Kalimantan Timur. Ardi, hingga siang hari ini bagaimana ketinggian banjir yang merendam permukiman warga di dua kecamatan ini? Ya, Jurnal, terima kasih. Saat ini saya mengabarkan tempat berada di dapur umum posto relawan gabungan. Nah, di tempat ini nanti para relawan nanti akan membagikan makanan untuk para korban banjir di Samarinda. Menurut saya informasikan, hari ini banjir sudah mulai mengalami penurunan. Namun, kondisi banjir ini meluas ke dua kecamatan di Samarinda, yaitu kecamatan Sungai Pinang dan juga kecamatan Samarinda Utara. Nah, dari kejadian tersebut terdapat ada 6.000 warga. Hari ini banjir dari hari Senin sampai hari Kamis ini terus meluas dan ketinggian saat ini mencapai dari 80 cm hingga 60 cm. You know? Baik, walaupun terjadi penurunan, tentu warga membutuhkan bahan makanan maupun obat-obatan. Lalu hingga saat ini, selain itu bagaimana dengan pendistribusi antara warga yang terdampak banjir? Ya, you know hari ini memang ini adalah hari pertama posto umum darurat yang dibangun oleh relawan Samarinda untuk membuat makanan siap saji untuk warga yang berada di sekitar kota Samarinda yang terdampak banjir. Memang dalam saat ini, warga yang sangat diputuhkan kali ini adalah berupa bahan pokok untuk menyiapkan makanan siap saji yang nanti akan diolah di dapur umum ini. Selain itu juga warga membutuhkan obat-obatan karena sejak banjir yang terjadi sejak hari ini kemarin, warga para korban yang terdampak banjir sudah mengalami sejumlah penyakit seperti gatal-gatal, demam, dan juga tekanan tinggi. Dan paling utama juga yang sangat dibutuhkan adalah perlengkapan bayi. Karena beberapa tempat yang terendam banjir, kebutuhan bayi juga sangat dibutuhkan. Terakhir yang paling dibutuhkan juga adalah air bersih untuk minuman karena rumah mereka masih terendam dan kebutuhan air juga dibutuhkan. You know? Ya, hingga saat ini ada 6.000 warga terdampak di dua kecamatan di Samarinda. Terima kasih rekan Ardi Wiria dari Samarinda, Kalimantan Timur.